Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Apakah perlu tidak dipertimbangkan level hirarki pengalaman di bidang pemerintahnya itu? Misalnya mengkontes, misalnya bupati, wali kota dengan jabatan presiden, itu satu level atau tidak? Atau gubernur, wakil gubernur dengan jabatan presiden atau tidak? Kalau ingin agak lebih adil, kira-kira itu di level mana bisa diletakkan jabatan presiden, wakil presiden? Apakah Menteri, DPR, dan segala macamnya? Supaya kami ini mempunyai pandangan yang lebih komprehensif terkait dengan batas usia. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Karena kalau kita baca konteks perbandingan, Pak Habibur Rahman, ada negara itu yang usia 18 loh. Bisa menjadi Perdana Menteri. Tapi ada juga negara yang memilih 50 tahun untuk bisa menjadi kepala pemerintahan itu. Kalau kita bandingkan misalnya, persyaratan menjadi presiden di Amerika Serikat dengan Filipin, karena Filipin itu turunan dari konstitusi Amerika Serikat. Di Amerika Serikat 35, di Filipin 40. Nah itu kan ada suasana yang tidak bisa dipersamakan untuk segala hal itu. Nah oleh karena itu, menurut kami, tadi di keterangan baik pemerintah maupun DPR, itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu. Nah tolong dieksplisitkan juga Pak Habibur Rahman, supaya kita mahkamah ini paham kenapa itu harus diubah, karena selama ini benar kata Pak Habibur Rahman dan DPR dan pemerintah, soal angka itu open legal policy, kecuali ada alasan yang membenarkan untuk menerobos itu. Nah ini yang harus dibantu. Apa alasan yang bisa membenarkan itu? Nah yang terakhir, ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Nah itu. Nah kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia hakim konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini, diperbaiki. Jadi, kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi, tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi, tidak ada perbedaan, karena dari DPR tadi, implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhananya untuk mengubahnya. Dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi, tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Nah itu kira-kira respon saya, dan beberapa penjelasan yang mungkin bisa diberikan, ditambahkan oleh Pak Habibur Rahman dari DPR. Terutama, kami ingin tahu betul, seperti yang diceritakan Pak Wahidudin tadi, apa sih yang diperdebatkan, kenapa pernah turun 35, lalu pindah ke 40, ya mengapa kita tidak turunkan 30 sekalian atau 25, supaya nanti tidak ada lagi yang mengajukan permohonan soal ini. Jangan-jangan nanti alasan, ini ada generasi baru, yang begini-begini dan segala macam, yang usianya lebih rendah, memerlukan ini dan segala macamnya, diminta lagi menjadi 30. Lalu perkembangannya diminta lagi 25. Angka itu, kan sesuatu yang sulit didefinisikan. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.